Assalamualaikum, hai semua kali ini aku mau share cara cepat membuat donat bamboloni yang super empuk berwhitering tinggi, tanpa resting, langsung proofing dan anti ribet nah yang mau tau gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai 500 gram terigu, aku mix 150 gram terigu protein sedang dan 350 gram terigu protein tinggi lalu aku tambahkan 60 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 2 gram bread improver, 60 gram margarin, dan 6 gram garam terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 280 gram tapi ini aku masukkan 250 gram dulu, jadi nanti yang 30 gram air esnya bisa nyusul nah jadi kali ini aku masukkan raginya belakangan nanti di sekitar menit ke 13 atau 14 karena mixing menggunakan mixer CDI itu berlangsung lumayan lama, sekitar 20 menitan jadi dikhawatirkan raginya keburu mengembang ketika proses mixing nah ini udah di menit ke 7, adonannya udah mulai kalis aku mau masukkan sisa air es yang 30 gram tadi nah ini aku masukkannya secara bertahap, sedikit demi sedikit hingga habis dan ini udah di menit ke 14, sekarang aku mau masukkan ragi sebanyak 6 gram dan setelah kurang lebih 22 menit di mixing, ini adonannya udah kalis, langsung aja akan aku matikan mixer lalu aku mau cek kekalisannya, nah ini akan aku ambil sedikit adonan lalu aku bentangkan seperti ini dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis yang gak mudah sobek atau window pan berarti adonannya udah kalis selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya gak lengket lalu aku padatkan adonan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya gak keburu mengembang lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis supaya permukaan adonannya gak mudah kering selanjutnya ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 30 gram nah kali ini aku bikinnya 10 aja untuk donat bomboloni dan untuk sisa adonannya akan aku buat donat berlubang atau donat bolong untuk jualan aku nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi selanjutnya ini akan aku ronding dan pastikan untuk merondingnya harus benar-benar bulat padat, kenceng dan bawahnya harus terkunci rapat nah kurang lebih seperti ini lalu bawahnya ini akan aku kunci supaya gak bocor dan setelah semua adonannya selesai selesai di ronding langsung aja aku mau baluri bagian bawah dari adonannya dengan terigu lalu aku simpan di alas donat dan ini udah siap untuk di proofing nah ini akan aku proofing kurang lebih selama 1,5 jam dan setelah 1,5 jam di proofing ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng dan disini sudah aku panaskan minyak langsung aja aku mau goreng donat bomboloni nya ke atas minyak panas sehingga salah satu sisinya benar-benar kecoklatan jadi untuk menggoreng donat bomboloni itu harus hingga benar-benar kecoklatan dan setelah salah satu bomboloni nya kecoklatan langsung aja dibalik lalu lanjut goreng bomboloni hingga kedua sisinya benar-benar kecoklatan atau matang nah ini donat bomboloni nya udah mateng langsung aja ini akan aku angkat lalu aku tiriskan di atas alas tisu supaya kadar minyaknya bisa sedikit berkurang nah ini semua donat bomboloni nya udah selesai aku goreng hasilnya cantik banget white ringnya tinggi dan juga super empuk selanjutnya ini akan aku baluri dengan susu bubuk lalu aku beri isian dan untuk balurannya disini aku pakai susu bubuk yang aku kasih sedikit gula halus karena aku gak terlalu suka manis jadi supaya gak terlalu manis aku pakai susu bubuknya yang banyak nah langsung aja aku masukkan donat bomboloni nya ke dalam wadah lalu aku goyang-goyangkan atau guncang-guncangkan supaya si donat bomboloni nya tertutup rata dengan susu bubuknya nah ini semua donat bomboloni nya udah selesai aku baluri dengan susu bubuk selanjutnya ini akan aku lubangi menggunakan sumpit selanjutnya aku beri isian selai strawberry nah untuk isiannya bebas aja sesuai selera kalian bisa pakai selai strawberry atau selai coklat nah ini dia donat bomboloni nya udah jadi semoga kalian bisa mempraktekan cara cepat membuat donat bomboloni ini dan semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum